Kurangnya informasi dan pemahaman sering menimbulkan penolakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Maka dari itu, perlu pemahaman yang lebih komprehensif terkait vaksin, vaksinasi, dan imunisasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh misinformasi. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Cisi Rahyana Sudjana Prawira Kartasasmita, memaparkan perbedaan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin merupakan zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri spesifik yang telah dilemahkan. Proses untuk memasukkannya ke dalam tubuh itulah yang disebut sebagai vaksinasi. Vaksin akan menghasilkan antibody jika belum disuntikan, atau diminum, atau disemprot ke dalam tubuh. Sementara imunisasi adalah reaksi dari tubuh kita sesudah kita disuntik vaksin atau mendapat vaksin. Badan akan dirangsang, terjadi respon dari imunologi, sistem imun, sistem pertahanan tubuh dihasilkan antibody. Selain antibody, badan juga membuat sel memori. Jika virus datang lagi, vaksin akan membunuhnya. Vaksin telah terbukti dapat mengalahkan berbagai macam penyakit. Bahkan sudah banyak penyakit yang hilang dan tidak lagi bisa menyerang manusia. Terima kasih telah menonton!